Makam pasien COVID-19 di Kelurahan Lemoe, Kecematan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ditemukan dalam kondisi terbongkar. Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah adanya warga yang menggelar siarah ke makam tersebut. Atas temuan itu, warga pun melaporkan ke pihak berwenang setempat. Kepolisian Parepare dan tim Satgas COVID-19 melakukan penyelidikan dugaan pembokaran makam pasien COVID-19. Cuma kami tidak tahu itu siapa yang mengambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu, yang mengambil jenazah siapa? Apa pihak keluarga atau apa? Dan apa boleh? Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga? Nanti pihak keluarga yang makamkan.